Ya dari Bandung kita beralih ke Bali, pemirsa di mana kemacetan panjang terjadi di jalan menuju Bandara Ngurah Rai, Bali pada Jumat malam. Wisatawan yang terjebak kemacetan hingga berjam-jam ini terpaksa turun dari mobil dan berjalan kaki sejauh 1 km untuk ke bandara. Kemacetan menuju arah Bandara Ngurah Rai, Bali ini sudah terlihat dari antrean kendaraan yang mengular hingga jalan tol Ngurah Rai. Antrean kendaraan ini mengular hingga lebih dari 2 km. Akibatnya para wisatawan yang hendak menuju Bandara pun terjebak kemacetan hingga berjam-jam. Para wisatawan pun terpaksa turun dari mobil dan berjalan kaki sambil membawa koper dan barang bawaan mereka ke Bandara untuk mengejar jadwal penerbangan. Mereka harus berjalan kaki selama 30 menit untuk sampai ke terminal keberangkatan. Banyaknya wisatawan yang berjalan kaki ini dimanfaatkan pengemudi ojek online merauh perzeki. Mereka menawarkan jasa lebih cepat mengantar wisatawan yang terburu-buru mengejar pesawat. Untuk cari muatan yang ke Bandara, kalau pakai motor lebih cepat karena mobil pada macet. Tak hanya wisatawan yang ingin kembali pulang, wisatawan yang baru tiba pun juga harus berjalan kaki keluar Bandara. Karena sulitnya transportasi yang menjemput mereka masuk ke Bandara. Dari Badung, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan. Saatnya kami mengajak Anda nih pemirsa untuk melihat bagaimana suasana libur akhir tahun di Bali. Ada rekan kami Aris Wianto yang akan mengabarkannya untuk Anda. Aris bagaimana situasi saat ini di sana, keramaian di sana? Ya, maaf Bina dapat saya sampaikan bahwa saat ini arus kendaraan di Timpang, Patung Kuda, Ruban yang mengunjung Bandara di Singur Arai. Saat ini terpantau ramai lancar. Dan saat ini belum ada penumpukan peningkatan dari polumen kendaraan menuju Bandara maupun keluar dari Bandara. Namun, untuk mengansifasi dari peristiwa pada Jumat malam kemarin di mana polumen kendaraan yang masuk ke Bandara Ngurah Rai begitu meningkat hingga terjadi kemacetan panjang. Poluda Bali dan Polresiden Pasar serta Dinas Perhubungan Bali telah menempatkan beberapa personil di 4 titik persimpangan yang menjadi lokasi kemacetan pada saat kendaraan ingin masuk dan keluar Bandara yaitu di Bundaran Ngurah Rai dan di Timpang, Patung Kuda di tempat saya berada ini dan juga di pintu masuk Bandara dan persimpangan dengan Jalan Raya Kediri yang menuju Pantai Kuda. Dan keempat titik ini menjadi fokus dari aparat sebesar-sebesar untuk melakukan pengamanan dan pengalihan arus apabila kembali terjadi lonjakan penumpang dan kendaraan di bandara dan maupun keluar Bandara. Dan Poluda Bali juga akan melakukan pengalihan arus yang agar kendaraan yang menuju Bandara bisa berjalan normal. Dan sebelumnya juga keistiwa kemarin juga terjadi akibat volume kendaraan di dalam Bandara Ubu Singarara yang tidak terjadi rotasi dengan baik di mana kendaraan yang masuk itu bercapakan dengan kendaraan yang membawa wisatawan keluar dari Bandara sehingga tidak terjadi rotasi yang baik dan penumpukan kendaraan pun mengular hingga sampai ke tol Bali Bandara dan mungkin juga membuat paru wisatawan pun harus berjalan kaki menuju Bandara untuk mengejar pesawat mereka. Demikian, Sira. Aris, untuk kepadatan yang kemarin malam terjadi itu dari pukul berapa hingga pukul berapa? Apakah karena ini banyaknya penerbangan yang tujuan internasional di malam hari? Ya, kepadatan penumpang sudah terlihat sejak pukul 1 siang Jumat kemarin. Nah, namun dan petugas baik Bandara maupun kepolisian juga telah melakukan upaya pengalihan namun membudaknya jumlah kendaraan tidak bisa lagi dilakukan pengalihan dan sehingga jumlah kendaraan yang terlalu meningkat tersebut membuat hantian kendaraan pun mengular. dan banyaknya penerbangan yang juga mengambil delay sehingga membuat jumlah kendaraan penjemput yang berada di dalam bandara itu masih menunggu di dalam bandara sehingga jumlah kendaraan yang ingin masuk pun terhambat karena banyaknya kendaraan yang di dalam bandara itu untuk menunggu penumpang gitu Sekian terima dan Baik, Aris Wianto informasi langsung dari Bali mengenai tadi ya situasi pantauan arus lintas di Bali Terima kasih telah menonton!